Pemirsa sejumlah insiden terjadi saat Presiden Joko Widodo menghadiri acara Disnatalis ke-68 Universitas Indonesia. Presiden dihadiahi Kartu Kuning oleh seorang pria yang diduga mahasiswa. Insiden terjadi usai Presiden menyampaikan pidato di acara Disnatalis ke-68 Universitas Indonesia dan peresmian Forum Kebangsaan di Depok, Jawa Barat, Jumat Pagi. Pria yang diduga merupakan mahasiswa Universitas Indonesia ini mengacungkan Kartu Kuning, simbol pelanggaran pertandingan bola ke arah Presiden. Fahmi Febrian melaporkan sebelumnya pria yang langsung diamankan pas Pampres ini sempat menyupluit untuk menarik perhatian undangan yang hadir. Belum diketahui maksud dan tujuan pelaku mengacungkan Kartu Kuning ke Presiden. Terima kasih telah menonton!